Iya, luar biasa setelah menempuh beberapa menit kita mau mendapatkan jaringan internet di langit tol, di tol langit yang luar biasa ini. Akhirnya puji Tuhan boleh ketemu tol langit yang baik. Nah berikut ini kita masih sama lagi dengan materi yang kelima tentang bahasa proposal penelitian dan bahasa proposal kegiatan. Jadi semua ini sudah penasaran, Roger. Oke, silakan. Next, nak. Suara kuat, Roger. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam Merdeka Literasi. Kali ini saya akan membahas tentang bahasa proposal penelitian. Dan proposal kegiatan. Kita masuk pada pengertian proposal. Pengertian proposal adalah, proposal pada dasarnya merupakan sebuah usulan, rencana atau tawaran. Akan tetapi, gini kata proposal lebih sering digunakan daripada ketiga kata yang lain. Dalam bahasa Inggris, kata proposal diberi makna something. Dalam kurung, such as a plan or suggestion. That is present to a person or group of people to consider. Atau the act of presenting plan. Suggestion to a person or group of people. Webster 2012. Makna itu juga digunakan dalam bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau KPBI, memberikan makna proposal sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Untuk itu, proposal harus disusun secara objektif, sistematis, dan terencana. Dalam mengeksplorasi masalah. Kerta harus diungkapkan secara akurat, dan berterima dalam hal gaya penulisannya. Yang pertama terkait dengan isi, dan yang kedua terkait dengan formulasi bahasa. Kita lanjut pada permula bahasa. Bahasa proposal banyak diwarnai oleh penggunaan modalitas akan. Kata yang sekarang diungkapkan adalah ingin. Berarti kedua kata itu mengandung perbedaan. Kata akan berorientasi pada hal yang ditukurkan. Sedangkan kata ini berorientasi pada diri penukur. Perbedaan orientasi itu mengisyaratkan bahwa akan terkesan lebih objektif. Sedangkan ingin terkesan lebih objektif. Undemikian, kedua kata itu bersama dalam hal waktu yang diatihkan. Yaitu waktu yang akan datang, atas kanan. Dan berulang sebagai kontras dari kedua. Bahasa kesusahaan mengandung makna keakanan. Bahasa yang demikian menggambarkan bahwa kegiatan atau kegiatan yang dimaksudkan belum dilaksanakan. Tapi direncanakan. Untuk dilaksanakan. Dengan demikian, proposal dibuat dengan formulasi bahasa khusus. Yang antara lain ditendai oleh makna keakanan tersebut. Selanjutnya kepada pengertian proposal penelitian. Proposal penelitian adalah dokumen dalam mengusulkan proyek penelitian. Umumnya dalam bidang saiz atau akademisi. Dan biasanya merupakan permintaan untuk mensponsori penelitian itu. Proposal dievaluasi dari segi biaya atau potensial dari penelitian yang diusulkan. Serta pada tingkat kemungkinan kebarsialan dari pendidikan yang diusulkan untuk dilaksanakan. Secara umum, proposal penelitian membuat unsur-unsur yang terdiri atas. Satu, latar belakang dinepukannya penelitian. Dua, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tiga, manfaat atau pentingnya penelitian. Empat, bingkak teoretis yang mengguraikan asilan teori utama dan elaborasinya. Serta keterkaitannya dengan berbagai hasil penelitian terdahulu. Lima, kerangka pikir atau bingkai akjuan dalam melepaskan penelitian terhadap masalah itu. Enam, asumsi atau hipotesis yang akan diusulkan. Situ, superdata atau subjek penelitian. Delapan, instrumen pengumpulan data yang akan dibunuhkan. Dilan, metode atau prosedur penelitian. Yang teknik analisis data yang akan dilakukan. Dan yang kesebelas, daftar pustaka sementara. Tahapan-tahapan itu dapat diringkas menjadi penahuluan andasan teori dan pinjauan pustaka. Serta metodologi penelitian. Sebenarnya masih ada unsur lain yang tidak diperhitungkan bagi tahapan. Yaitu daftar pustaka dan lampiran. A. Penahuluan Tahapan penahuluan pada proposal penelitian mengandung unsur Satu, latar belakang penelitian. Dua, umusan masalah penelitian. Tiga, tujuan penelitian. Empat, ruang lingkup penelitian. Dan yang kelima, hipotesis. Tahapan penahuluan dengan unsurnya berfungsi untuk memberikan latar belakang pemikiran yang menuntun ke arah akan dilaksanakannya penelitian itu. Menentukan pokok masalah yang akan diteliti, termasuk pentingnya masalah itu diteliti. Dan menentukan tujuan yang akan dicapai melalui pendekatan atau metode atau teknik tertentu. Latar belakang penelitian dikatakan sebagai logika pemikiran yang menuntun ke arah akan dilaksanakannya penelitian itu. Karena pada bagian ini dinyatakan mengapa pokok masalah tertentu perlu diteliti. Bagaimana hal itu akan diteliti? Baik secara teoretis maupun metodologis. Apa yang akan dihasilkan dari penelitian ini dan apapun akibatnya? Seandainya hal itu tidak segera diteliti. Rumusan masalah penelitian, pokok persoalan, dia akan diteliti. Rumusan masalah dapat dinyatakan dalam kalimat tanya. Rumusan masalah untuk penelitian kualitatif dikaitkan dengan strategi penelitian tertentu. Misalnya etnografi, fenomenologi, studi kasus atau grounded research. Tujuan penelitian merupakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Oleh sebab itu, tujuan penelitian harus relevan dan konsisten dengan identifikasi masalah, rumusan masalah, dan proses penelitiannya. Sesuai dengan namanya, ada dua unsur yang disampaikan pada tahapan landasan teori dan pinjauan pustaka. Yaitu landasan teori dan pinjauan pustaka. Landasan teori berfungsi untuk menyajikan ulasan teoretis dengan memformulasikan sintesis teori yang akan digunakan sebagai dasar pemecahan masalah yang diteliti. Di pihak lain, pinjauan pustaka berfungsi untuk menyajikan ulasan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang kemudian dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Baik teori maupun penelitian yang diulas, diarahkan kepada pemecahan masalah yang diteliti. Sehingga setelah penelitian itu selesai dilakukan dan hasilnya dilaporkan, diketahui apakah teori tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut, dan apakah penelitian ini dapat menutup kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya. Teori yang disajikan pada landasan teori merupakan perluasan dari pendekatan yang sudah disebutkan di latar belakang pada tahapan pendahuluan. Di bagian ini, dijelaskan bahwa teori yang digunakan itu berada di bawah payung ilmu tertentu, mencakup wilayah ilmu dengan parameter tertentu, dan mengikuti pelakatan atau paradigma gagasan tertentu dalam penerapannya. Dijelaskan pula bahwa ulasan penelitian sebelumnya dapat mempertegas posisi penelitian yang akan dilakukan. D. Metodologi penelitian Tahapan metodologi penelitian menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian. Bukan diterapkan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempu. Genre mikro yang digunakan pada tahapan metodologi penelitian adalah deskripsi, laporan, dan prosedur. Deskripsi digunakan untuk memaparkan wujud data serta waktu dan lokasi penelitian. Laporan digunakan untuk menjelaskan klasifikasi data berdasarkan kriteria tertentu, serta prosedur digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah penelitian. Metode juga menyangkut data dan sumber data. Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dianalisis dalam penelitian yang dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan. Data mempunyai wujud dan data penelitian diambil dari sumber data. Jadi, sumber data adalah tempat data diambil. Sumber data pasti lebih luas daripada data. Sebagai contoh, apabila peneliti akan meneliti editorial surat kabar, data yang dimaksud adalah editorial, sedangkan sumber datanya adalah surat kabar. D. Daftar Pustaka Meskipun tidak dimasukkan dalam tahapan pada struktur teks proposal penelitian, daftar pustaka merupakan kelengkapan yang sangat penting. Oleh sebab itu, masalah ini dibahas secara khusus. Model penulisan daftar pustaka yang diikuti secara internasional pada umumnya adalah American Psychological Association atau System Harvard. Akan tetapi, penerbit buku atau jurnal sering mempunyai sistem sendiri. Meskipun biasanya melepakan hasil modifikasi dari kedua sistem tersebut, pada bagian ini sistem yang dianut adalah sistem yang pertama. Sebagai letaknya, apa mengeluarkan manual yang menjadi pedoman penulisan. Bahkan tidak hanya mengenai daftar pustaka. Manual itu berjudul Publication Manusia Psychological Association. Yang edisi ke-6nya, terbit pada tahun 2010. Prinsip yang paling mendasar pada penulisan daftar pustaka, bahwa semua karya yang dimasukkan ke dalam daftar harus disusun secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis karya tersebut. Hal ini berlaku bagi baik penulis asing maupun penulis Indonesia. Berikut adalah tabel yang dimasukkan terdiri dari struktur teks, genre mikro yang diharapkan, dan fungsi retoris. Yang pertama, struktur teks pendahuluan, genre mikro yang diharapkan, eksposisi, dan atau meliputi deskripsi. Fungsi retoris, memberikan latar belakang penelitian yang akan dilaksanakan, bermasalah yang akan diteliti, gambaran tentang tujuan, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode atau teknik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, landasan teori dan pinjauan pustaka, genre mikro yang diharapkan, review. Menyajikan ulasan teoretis tentang dasar pemikiran yang akan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya, dan perbandingannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut, metodologi penelitian, genre mikro yang diharapkan, deskripsi, dan atau meliputi laporan prosedur. Menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang akan diterapkan. Kita lanjut pada proposal kegiatan. Proposal kegiatan merupakan sebuah rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rencanaan kerja. Proposal kegiatan ini dipatau juga mencari sponsor acara. Proposal kegiatan yang dimaksud di sini, yaitu proposal yang dirancang, bukan untuk penelitian, diselainkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas akademik yang dikerjakan oleh mahasiswa. Kegiatan-kegiatan itu meliputi seminar, kongres, loka karya, pelatihan, pengabdian, magang, dan sebagainya. A. Pendahuluan Tahapan pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan. Pentingnya kegiatan itu dilaksanakan, tujuan, manfaat, dan strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Genre mikro yang digunakan adalah eksposisi dan deskripsi. Eksposisi digunakan untuk mengajukan argumentasi bahwa kegiatan yang direncanakan pada proposal itu penting untuk dilaksanakan. Adapun deskripsi digunakan untuk menggambarkan secara ringkas wujud kegiatan yang diusulkan, tujuan, manfaat, dan strategi pelaksanaannya. Perlu dicatat bahwa pada tahapan pendahuluan, tujuan, dan strategi pelaksanaan kegiatan baru dinyatakan secara ringkas. Dan akan diperluas lagi pada tahapan tata laksana kegiatan. Selain itu, tahapan pendahuluan pada proposal kegiatan penelitian, sedangkan kegiatan yang diusulkan pada proposal kegiatan, yaitu apapun selain penelitian. Perbedaan yang lain bahwa pada tahapan pendahuluan untuk proposal penelitian, terdapat urayan tentang teori, pendekatan, dan penelitian sejenis sebelumnya. Tetapi pada tahapan pendahuluan untuk proposal, kegiatan urayan tentang hal-hal itu tidak ada. B. Tata laksana kegiatan Melaksanakan kegiatan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Pada tahapan ini mencapai pelaksanaan tuan waktu dan tempat, serta strategi pelaksanaan. Pelaksanaan waktu dan tempat kegiatan sudah cukup jelas. Kesemuanya dinyatakan dengan mikrodeskripsi. Tujuan diselidikan dengan genre deskripsi, Sedangkan petik kegiatan dinyatakan dengan genre prosedur, yang terdiri atas langkah-langkah yang harus ditempuh. Penutup digunakan untuk menyampaikan harapan, agar setelah diusulkan proposal kegiatan itu diterima, dan menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan. Genre mikro yang digunakan yakni deskripsi. Berikut alat tabel mengenai proposal kegiatan. Struktur teks, bedahuluan, genre mikro yang diharapkan eksposisi, dan atau meliputi deskripsi. Fungsi redatoris, memberikan latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tata laksanaan kegiatan, genre mikro yang diharapkan deskripsi, atau meliputi prosedur. Fungsi redatoris, menyajikan strategi yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempu. Ketiga, penutup. Genre mikro yang diharapkan deskripsi, dan atau meliputi eksposisi. Menyampaikan harapan agar proposal kegiatan itu diterima, dan menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan. Berikut kita masuk pada contoh proposal penelitian. Bab satu, pendahuluan. Terdiri dari latar belakang. Rumusunan masalah. Batasan masalah. Tujuan penelitian. Manfaat penelitian. Manfaat semutis. Manfaat bagi masyarakat dan industri. Bab kedua, tinjauan pustaka. Dasar teori berisi pemikiran atau teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian. Bab ketiga, metode penelitian. Kita lanjut pada contoh proposal. Saya ambil contoh pada proposal kegiatan pentas seni. Tensi dalam merangka hari jadi S.U. Malang ke-15. Berikut alat contohnya. Bab satu, pendahuluan. Terdiri dari latar belakang. Tujuan kegiatan. Bab dua, isi proposal. Terdiri dari tema kegiatan. Macam-macam kegiatan. Peserta kegiatan. Peralatan yang dibutuhkan. Waktu dan tempat kegiatan. Anggaran dana. Bab tiga, tutup. Demikianlah proposal ini dibuat. Besar harapan kami untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi pihak sekolah. Semoga adanya acara pentas seni, pensi SMA Negeri 10 Malang ini dapat terlaksana dan berjalan dengan baik seperti halnya yang kami harapkan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada secara kata. Roger, Roger. Lumayan nih Roger. Hampir 18 menit loh Roger. Ini udah berjuang mati-matian. Oke, terima kasih ya Roger. Semangat Roger. pokoknya... Terima kasih. Terima kasih.